Saudara-saudara sekalian, Partai Golkar sebagai partai yang berdiri dengan ideologi Pancasila, di mana Partai Golkar selama 32 tahun berkarya di dalam membangun Republik Indonesia. Golkar merupakan golongan dari berbagai kalangan dan golongan-golongan yang berkarya. Dan sampai hari ini juga, Golkar merupakan golongan-golongan orang yang berkarya. Sehingga, saudara-saudara sekalian, dalam ideologi dan juga pemahaman tengah, sentrisem, jalan tengah, atau deterwe, Partai Golkar selalu mengedepankan menghargai kinerja-kinerja pemerintah. Partai Golkar selalu ingin melakukan perubahan-perubahan terhadap apabila ada yang belum diselesaikan, apabila ada yang perlu disempurnakan. Partai Golkar juga mengutamakan ekonomi. Bagaimana ekonomi kerakyatan didahulukan. Bagaimana ekonomi Pancasila menjadi landasan ekonomi kita. Bagaimana pertandingan kita bisa maju. Bagaimana kita bisa suasemba depangan, bukan hanya beras, tetapi juga berbagai sembako yang lainnya. Kita juga ingin agar kemandirian di dalam berbagai hal teknologi, kita ingin agar sekolah diperbaiki, pendidikan dasar itu menjadi hal yang sangat pokok di Indonesia hari ini.